Berdebar Si Zongjian jatuh dari langit dan menabrak hutan di bawah. Sebuah lubang yang dalam tertinggal di bumi dan beberapa pohon besar juga tumbang. Si Zongjian dalam keadaan menyesal sejak jatuh. Tubuhnya berlumuran lumpur, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Dipenuhi kegembiraan, dia segera keluar dari lubang dan terbang kembali ke langit. Desir Dia terbang di depan naga hitam kecil dan menatap naga hitam kecil dari jarak dekat, matanya dipenuhi kegembiraan. Wow, itu benar-benar naga banjir, dan naga hitam yang sangat langka. Tuan Mudaji, kamu terlalu hebat. Anda benar-benar memiliki naga banjir. Ya Tuhan, ini adalah mimpi seumur hidup saya. Si Zongjian sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh naga hitam kecil itu. Namun, naga hitam kecil itu memiliki ekspresi menyendiri dan memalingkan muka. Si Zongjian tidak merasa malu. Dia dengan enggan menarik tangannya dan terbang kembali ke sisi Jitiansing. Tuan Mudaji, saya ingin meminta bantuan Anda. Jitiansing menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, Oh, kamu sudah memanggilku dengan sebutan kehormatan. Apa yang ingin kamu lakukan? Si Zongjian dengan canggung menggaruk kepalanya dan menjelaskan, Ketika saya masih muda, saya bermimpi memiliki naga banjir dan menungganginya untuk terbang melintasi dunia. Pada malam bersalju itu, saya memohon kepada tuanku selama tiga hari untuk menangkap seekor naga banjir untuk saya. Tuhanku pergi ke Laut Timur dan baru kembali tiga tahun kemudian. Dia tidak menangkap naga banjir, tetapi dia dipenuhi luka dan hampir kehilangan nyawanya. Seberapa kuat dan mulia naga banjir? Bagaimana mungkin manusia seperti kita bisa menjinakkannya? Saya hampir menyebabkan tuan saya kehilangan nyawanya dan dihukum oleh sekte untuk menghadapi tembok selama lima tahun. Huh, saya ngelantur. Tuan Mudaji, saya ingin meminjam naga hitam Anda untuk dikendarai, sebentar saja. Bisakah kamu memenuhi keinginan masa kecilku? Selama Anda membantu saya memenuhi keinginan ini, saya akan mengikuti petunjuk Anda dan memperlakukan Anda dengan sangat hormat. Jitian Singh menunjuk ke arah naga hitam sepanjang 100 meter dan tersenyum. Naga hitam itu sangat besar. Apakah kamu yakin ingin menungganginya dan tidak menungganginya? Uh, si Zongjian menundukkan kepalanya untuk melihat kakinya yang panjangnya 1 meter, lalu melihat ketubuh naga hitam setebal 8 meter, dan langsung tertawa canggung. Ayo pergi. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Jitian Singh tersenyum dan terbang ke punggung naga hitam kecil itu bersama Jike. Si Zongjian tertegun sejenak sebelum dia buru-buru terbang dan mendarat di punggung naga hitam dengan penuh semangat. Naga hitam kecil itu membawa mereka bertiga dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, terbang menuju Sautren Washtelen Great Marsh. Jitian Singh dan Jike berdiri berdampingan, menghadap angin dingin yang tinggi di langit. Tubuh mereka masih lurus dan bangga. Mereka berdua memandangi gunung dan hutan di bawah kaki mereka, lalu ke gunung yang mengjulang tinggi di depan mereka. Namun, si Zongjian diam-diam berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menyentuh sisik naga di punggung naga hitam. Wajahnya penuh rasa ingin tahu dan dia bahkan mengeluarkan suara pujian. Itu benar-benar naga hitam, naga banjir sungguhan. Siapa yang mengira bahwa saya benar-benar dapat melihat naga banjir, dan bahkan mendapat kehormatan untuk menungganginya. Pada saat ini, naga hitam kecil itu berteriak dengan suara rendah. Jitua, orang ini diam-diam menyentuhku. Jitian Singh dan Jike menoleh ke belakang mereka dan melihat si Zongjian berjongkok di punggung naga hitam, tangannya masih menyentuh sisik naga. Tubuh si Zongjian menegang dan dia menatap mereka berdua. Melihat mereka berdua tidak tahu harus tertawa atau menangis, si Zongjian dengan canggung tersenyum. Ahem, Tuan Mudaji, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Aku hanya tidak bisa menahan diri. Jike tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa. Jitian Singh tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada naga hitam kecil itu, Naga hitam kecil, jangan terlalu pelit. Bukannya kamu akan kehilangan sepotong daging karena membiarkannya menyentuhmu. Naga hitam kecil itu terdiam sesaat sebelum berkata dengan suara rendah teredam, tapi dia laki-laki. Puff, wajah Jike memerah dan dia akhirnya tidak bisa menahan tawanya. Tidak lama kemudian, naga hitam kecil itu membawa semua orang sejauh 500 kilometer. Mereka melintasi hutan yang luas dan akhirnya memasuki Southern Wasteland Great Marsh. Di depan mereka ada pegunungan begelombang yang dipenuhi hutan purba berwarna hijau tua. Ada banyak gunung mengjulang setinggi ribuan kaki di pegunungan, semuanya diselimuti awan putih. Energi spiritual surga dan bumi kaya akan pegunungan ini. Ada banyak jenis bunga dan tanaman spiritual di hutan lebat. Binatang iblis juga berkumpul dalam kelompok besar dan mengamuk. Naga hitam kecil itu terbang di atas puncak gunung, kecepatannya secepat kilat. Meskipun ada banyak binatang iblis dan burung di langit, mereka semua terintimidasi oleh aura naga dan tidak berani mendekat. Jitiansing dan dua lainnya berdiri di punggung naga hitam dan melihat ke bawah kepegunungan tak terbatas di bawah. Mereka bisa merasakan aura besar dan kuno yang menyerang indera mereka. Tentu saja, mereka juga sesekali melihat beberapa kelompok petualang di pegunungan. Mereka memanen ramuan roh atau berburu binatang iblis. Seiring waktu berlalu, naga hitam kecil itu terus terbang ke kedalaman pegunungan. Dunia menjadi semakin luas dan pegunungan menjadi semakin curam. Ada lebih banyak binatang iblis di pegunungan, dan mereka juga lebih kuat. Petualang yang menjelajahi pegunungan juga semakin sedikit. Hari dengan cepat berlalu. Saat malam tiba, dunia diselimuti kegelapan. Tidak ada bulan di langit malam. Naga hitam kecil itu telah terbang 10.000 mil, membawa kelompok itu ke kedalaman pegunungan. Di tengah malam, naga hitam kecil itu terbang di atas gunung setinggi ribuan kaki. Bola cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menerangi puncak gunung. Siluet emas sebesar istana melesat ke langit seperti sambaran petir, meluncur ke arah naga hitam kecil itu. Jitiansing dan dua lainnya segera disiagakan. Mereka menoleh dan melihat bahwa itu adalah elang emas besar. Elang emas ini sebesar istana dan lebar sayapnya 100 meter. Penampilannya sangat megah, tidak seperti binatang iblis biasa. Jitiansing segera mengenalinya. Itu adalah blazing golden eagle dewasa, binatang iblis dengan garis keturunan tingkat atas. Kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga dari heaven origin stage. Huff, tidak heran dia berani menyerang kita. Jitiansing dengan dingin mendengus dan hendak menyerang dan membunuh elang itu. Namun, si Zhongjian bahkan lebih cepat darinya. Sosoknya melintas dan berubah menjadi aliran cahaya kemasan, bergegas menuju flaming golden eagle. Binatang keji, beraninya kamu menyerang naga hitam. Kamu mencari kematian. Dia saat ini tergila-gila dengan naga hitam kecil dan merawatnya 100 kali lebih dari seorang kekasih. Bagaimana dia bisa membiarkan binatang iblis menyerang naga hitam kecil itu? Dia dengan marah meraung dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, membentuk sepasang sayap emas. Dia menghunus pedang emas di punggungnya dengan kedua tangan. Pedang suci singa langit. Si Zhongjian meraung dengan marah dan memegang pedang emas dengan kedua tangan. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menebas pedang emas sepanjang 100 meter. Ini adalah teknik pedang rahasia suku singa emas, salah satu kartu trufnya. Pedang itu sepertinya bisa membelah langit dan bumi. Itu agak mirip dengan tebasan Kaisar Logam Jitiansing. Kekuatannya sebanding dengan tingkat kelima kultifator Heaven Origin Stage. Blazing golden eagle menerkam ke arah naga hitam kecil itu. Itu terlalu cepat untuk dihindari bahkan ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Peng Pedang emas raksasa yang bisa membelah langit dan bumi menghantam flaming golden eagle, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Segera, elang emas berkobar yang agung terbelah menjadi dua oleh pedang emas yang sangat besar. Darah berceceran di mana-mana. Pedang emas raksasa itu tidak kehilangan kekuatannya. Itu terus menyerang gunung di bawah. 952 Flaming golden eagle yang ganas dibunuh oleh Si Zhongjian bahkan sebelum bisa menyentuh naga hitam kecil itu. Ada juga gunung setinggi 10.000 meter yang terbelah dua oleh pedangnya. Ji Tianxing dan Ji Ke mengangkat alis mereka pada adegan ini. Sedikit kejutan melintas di mata mereka. Aku tidak menyangka orang ini begitu kuat. Ini sebenarnya sebanding dengan serangan bertenaga penuh dari kultifator tahap asal langit tingkat kelima. Teknik pedang rahasia klansinga emas benar-benar luar biasa. Ji Tianxing sedikit menganggupkan kepalanya dan berseru. Ji Ke terkekeh dan berkata, dia sangat tergila-gila dengan naga hitam kecil. Sepertinya dia jatuh cinta pada kecantikan pada pandangan pertama. Flaming golden eagle itu mencoba menyerang naga hitam kecil itu. Bagaimana itu bisa berakhir dengan baik? Naga hitam kecil itu berkata dengan cemberut. Kekeh, jangan membuatnya terdengar terlalu lembek. Aku bahkan tidak ingin menggendongnya lagi. Ji Ke ingin tertawa tetapi menahan diri. Ji Tianxing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat ini, Tianyue, yang sedang beristirahat di kantong brokat seratus harta karun, menyela dengan nada menggoda, naga hitam kecil, jangan memandang rendah dia. Dia benar-benar mencintaimu. Aku melihatnya berbaring telentang, memeluk dan menyentuhmu. Dia tidak menginginkan apapun selain menciummu. Naga hitam kecil itu tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara rendah teredam, Jitua, aku akan kembali ke kantong untuk beristirahat. Biarkan Tianyue menggendongmu. Hahaha, Tianyue tidak bisa berhenti tertawa. Dia berkata dengan bangga, kantong itu telah dimonopoli olehku. Tidak ada tempat untukmu. Jangan kembali. Naga hitam kecil itu memiliki perut yang penuh amarah, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pada saat ini, si Zongjian terbang kembali dan mendarat di punggung naga hitam kecil itu. Dia memandang Ji Tianxing dan Ji Ke dan bertanya dengan penuh harap, Tuan Mudaji, adik Ji Ke, bagaimana? Pedang suci singa surgawi cukup bagus, bukan? Ji Tianxing menganggup dan memberikan evaluasi yang adil. Iya, dia memang memiliki kualitas yang luar biasa, kata Ji Tianxing. Si Zongjian dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan setelah menerima penegasannya. Naga hitam kecil berkata dengan suara berat, Si Zongjian, aku tidak akan menggendongmu. Kamu bisa terbang di belakangku. Si Zongjian merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya saat dia bertanya dengan heran, Naga hitam kecil, mengapa kamu tidak menggendongku? Aku baru saja menyelamatkanmu. Naga hitam kecil itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, Hanya jika kamu berjanji akan mengetahui tempatmu dan berhenti menyentuhku. Uh, Si Zongjian tampak malu. Ji Tianxing dan Ji kesegera memalingkan wajah mereka. Mereka menahan tawa mereka, tetapi bahu mereka terus bergetar. Setelah beberapa saat, Si Zongjian meyakinkan naga hitam kecil itu bahwa dia akan bersikap baik. Naga hitam kecil itu kemudian melanjutkan perjalanannya, membawa rombongan menuju kolam naga jahat. Malam berlalu dengan cepat, dan mereka tidak menemui bahaya lagi. Baru pada siang hari berikutnya naga hitam kecil itu terbang di dekat pegunungan yang diselimuti awan putih yang akhirnya melambat. Itu mengikuti instruksi Ji Tianxing dan perlahan bergerak maju di pegunungan, berputar-putar dan menari. Ji Tianxing melihat ke bawah kepegunungan dan hutan di bawah, matanya yang tajam mencari sesuatu. Si Zongjian tampak bingung dan buru-buru bertanya, Tuan Mudaji, apa yang kamu cari? Biarkan saya membantu Anda. Ji Tianxing menganggup dan berkata, tempat ini berjarak sekitar 20 ribu mil dari kota Gurun Selatan. Menurut peta, kolam naga jahat seharusnya berada di area ini. Kolam naga jahat, kami telah tiba begitu cepat. Si Zongjian tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia buru-buru mengeluarkan peta untuk membandingkan. Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu peta. Saya sudah menghafal semuanya. Ah! Si Zongjian terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, peta yang begitu rumit dengan puluhan ribu garis dan ribuan wilayah. Kamu sudah menghafal semuanya. Ya, Ji Tianxing menjawab dengan tenang. Matanya terus mencari pegunungan. Si Zongjian terdiam. Dia memandang Ji Tianxing dengan ekspresi rumit. Banyak pikiran melintas di benaknya. Siapa sebenarnya Tuan Mudaji ini? Dia kuat, misterius, dan memiliki naga hitam. Dia hanya melihat peta sekali di penginapan, tapi dia sudah mengingat semuanya. Ini tidak bisa dipercaya. Untungnya, dia adalah seorang pria. Jika dia adalah orang yang berbahaya, saya tidak akan berguna setelah menghafal peta. Dia bisa saja meninggalkanku dan bertindak sendiri. Memikirkan hal ini, Si Zongjian semakin kagum pada Ji Tianxing. Pada saat ini, mata Ji Tianxing berkilat. Dia berteriak, menemukannya, itu di sana. Si Zongjian dan Ji kemelihat ke arah yang dia tunjuk. Mereka melihat sebuah lembah yang dalam dikelilingi oleh pegunungan 100 mil jauhnya. Di lembah yang dikelilingi oleh hutan hijau gelap, terdapat kolam giok dengan radius puluhan mil. Saat itu tengah hari, matahari bersinar di permukaan kolam, memantulkan cahaya kemasan. Itu sangat indah. Kolam itu hijau dan jernih, setenang cermin. Naga hitam kecil membawa mereka bertiga ke puncak kolam giok. Mereka melayang seribu meter di atas kolam. Mereka bertiga menatap kolam giok dan dengan hati-hati mengamatinya. Mereka melihat bahwa jade pul dengan radius lebih dari 50 mil tidak berdasar. Itu sangat sunyi. Kolam itu dikelilingi oleh hutan hijau gelap. Ada banyak bunga dan tumbuhan aneh yang tumbuh di hutan, yang memancarkan aura kayu hijau yang kuat. Namun, hutan itu juga sunyi. Tidak ada jejak binatang iblis. Kakak Tianxing, tempat ini agak aneh. Terlalu sepi. Bahkan tidak ada burung, ular, atau serangga. Jika mengerutkan kening, samar-samar merasa ada yang tidak beres. Si Zongjian juga bingung. Dia berbisik, Kupikir naga jahat akan memerintah banyak binatang iblis. Aku tidak menyangka bahkan tidak akan ada burung di sekitar. Tuan Mudaji, apakah naga jahat itu bersembunyi di kolam? Apakah itu akan sering muncul dengan sendirinya? Bagaimana kita bisa melihatnya? Namun, Jitianxing tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Dia menggunakan transmisi suara telekinesis ilahi dalam pikirannya untuk memanggil Burit Heaven. Pemakaman surga, pemakaman surga, bangun. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Burial of Heaven telah tidur di makam Kenshin, diam-diam memulihkan kekuatannya. Jitianxing memanggilnya beberapa kali sebelum akhirnya terbangun. Itu menjawab dengan suara tumpul, Mengapa kamu memanggilku? Jitianxing dengan cepat menjelaskan, Pemakaman surga, saya telah memasuki rawa besar tanah air selatan. Saya telah bertanya-tanya, ada tiga tempat yang sangat aneh di mana terjadi fenomena aneh. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk di sana. Ini adalah salah satu dari tiga tempat, yang disebut kolam naga jahat. Dikatakan bahwa ada naga jahat yang bersembunyi di sana. Dia memberitahu mereka legenda kolam naga jahat. Setelah mendengarkan, Burial of Heaven bertanya dengan tenang, apa hubungan antara naga jahat dan wujud asliku, pedang patah? Jitianxing berpikir sejenak dan menganalisis, Pemakaman surga, wujud aslimu, pedang patah, adalah pedang dewa. Pedang dewa berbeda dari pedang biasa. Setelah tidur selama seribu tahun, kemungkinan besar ia telah memperoleh beberapa kecerdasan. Jika pedang yang patah jatuh ke kolam ini, setelah seribu tahun, itu bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi. Mungkin itu bisa memulihkan sebagian kekuatannya. Jika pedang yang patah terbang ke langit, itu mungkin menunjukkan beberapa fenomena yang menghancurkan bumi, menyebabkan langit dan bumi berubah. Orang biasa cuek dan tidak berani mendekat untuk memeriksa. Mereka hanya melihatnya dari jauh dan salah mengira bahwa Evil Dragon menyebabkan masalah. Oleh karena itu, orang-orang mempercayai rumor tersebut dan percaya bahwa ada naga jahat di sini. Meskipun pedang yang patah itu adalah tubuh asli Burial of Heaven, itu sudah ribuan tahun yang lalu. Namun, pedang yang patah itu telah hilang selama ribuan tahun. Burit Heaven tidak tahu seperti apa pedang yang patah itu sekarang. Ia memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa tebakan Jitian Singh masuk akal. Itu tidak mungkin. Jitian Singh terbang di atas Danau Giok dan mengamatinya dengan cermat. Dia bertanya pemakaman surga, pemakaman surga, dapatkah Anda merasakan aura tubuh asli pedang dewa? Burial of Heaven merasakan sejenak dan berkata dengan suara rendah, aku tidak bisa. Jitian Singh mengerutkan kening dan bergumam dengan ragu, apakah itu karena kamu tidak bisa merasakan aura pedang dewa, atau apakah pedang dewa tidak ada di sini sama sekali? Burial of Heaven terdiam dan tidak menjawab. Bagaimanapun, ribuan tahun telah berlalu. Semuanya akan berubah. Hal-hal yang dulunya akrab akan menjadi asing dan tidak dikenal. Jitian Singh tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melepaskan indera spiritualnya ke dalam danau dan mulai mencari dengan hati-hati. Di langit, Si Zongjian dan Jike juga terbang ke permukaan danau dan menyebar untuk mencari. Meskipun legenda mengatakan bahwa naga jahat itu sangat ganas dan memiliki kekuatan untuk memanggil angin dan hujan, orang-orang tidak takut. Namun, mereka bertiga sama sekali tidak takut. Sebaliknya, mereka sangat tertarik dan tidak sabar untuk menemukan naga jahat itu. Jitian Singh ingin menemukan naga jahat itu karena dia ingin melihat apakah itu terkait dengan pedang dewa. Si Zongjian ingin melihat naga jahat itu karena dia masih ingat kata-kata Jitian Singh. Dia ingin menaklukkan naga jahat itu. Sayangnya, mereka bertiga menghabiskan dua jam mencari di sekitar danau giyok beberapa kali, tetapi mereka tidak menemukan jejak naga jahat itu. Belum lagi naga jahat, mereka bertiga bahkan tidak menemukan ikan kecil atau udang kecil. Danau giyok ini seperti genangan air yang tergenang. Tidak ada makhluk hidup sama sekali. Mereka bertiga berkumpul bersama dan mulai mendiskusikan tindakan balasan. Tuan Muda Ji, apa yang harus kita lakukan? Kakak Tiansing, apakah kamu punya ide? Si Zongjian dan Ji kesama-sama menatap Jitian Singh dengan antisipasi di mata mereka. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menganalisis, menurut masa lalu, naga jahat tidak sering muncul. Ia hanya muncul setiap beberapa tahun untuk menimbulkan masalah. Jika kita tidak memiliki keberuntungan yang menantang surga, kita tidak akan menemukannya dengan sendirinya. Oleh karena itu, kami hanya dapat memikirkan cara untuk membuat keributan dan memaksanya untuk muncul dengan sendirinya. Ji kesamar-samar mengerti apa yang dia maksud dan mengangguk setuju. Si Zongjian bingung dan bertanya, bagaimana kita memaksanya keluar? Ji Tian Singh tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan senyuman lucu dan perlahan mengangkat telapak tangan kanannya untuk menamparkan kolam. Bayangan pohon palem emas besar yang sebesar rumah muncul. Itu meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi saat menamparkan permukaan air dengan suara, ledakan. Seketika, suara teredam menyebar dalam radius 100 mil, bergema keras di antara pegunungan. Kawah besar muncul di permukaan air yang tenang. Ombak besar setinggi 100 meter diaduk, dan air terciprat kemana-mana. Keributan sebesar itu sudah cukup untuk membuat semua orang waspada dalam radius 100 mil. Melihat ini, Si Zongjian tiba-tiba mengerti. Dia melambaikan telapak tangannya dan mengeluarkan cahaya kemasan, menggunakan teknik rahasianya. Jadi begitu, Tuan Mudaji, perhatikan jurus pamungkasku. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan esensi sejatinya yang luas dan perkasa dan memadatkannya menjadi sepasang cakar emas besar yang sebesar istana. Dia menamparkan air dengan keras. Cakar Perebutan Langit Bang Bang Dua cakar emas besar menciptakan dua kawah besar di permukaan air. Air memercik kemana-mana dan ombak besar memercik kemana-mana. Kemudian, Si Zongjian memanipulasi dua cakar besar itu dan dengan cepat mengaduknya di dalam air. Tiba-tiba, seluruh danau giyok mendidih. Air di danau melonjak hebat, menciptakan lapisan gelombang besar. Saat dua cakar besar itu bergerak semakin cepat, pusaran air besar muncul di tengah danau. Setelah seratus napas, pusaran air meluas hingga radius 15 mil, menempati hampir setengah dari danau. Seluruh danau diaduk oleh Si Zongjian. Gelombang besar yang tingginya ratusan meter diaduk, membasu hutan dan pegunungan di sekitar danau dengan gila-gilaan. Si Zongjian berhenti dan tersenyum bangga. Tuan Mudaji, meskipun danau itu dalamnya seribu meter, selama naga jahat bersembunyi di dasar danau, dia pasti akan terbangun. Ji Tian Xing menatap danau sebentar dan tidak melihat naga jahat. Dia hanya bisa menghela nafas. Sayangnya, danau itu dalamnya lebih dari seribu meter. Ini seperti sumur tanpa dasar. Si Zongjian tidak mau menyerah. Dia menatap danau dengan mata terbuka lebar dan berdoa dalam hati. Segera, 15 menit berlalu. Pusaran air besar yang mengaduk danau perlahan menghilang. Permukaan danau menjadi tenang kembali. Naga jahat tidak muncul. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, kami gagal. Kami harus memikirkan cara lain. Si Zongjian harus menerima kenyataan ini. Dia bertanya dengan kecewa, Tuan Mudaji, mungkinkah naga jahat sudah lama pergi? Atau mungkin kita salah tempat? Ji Tian Xing tidak menjawabnya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, ayo coba cara lain. Jika masih gagal, kita hanya bisa menyerah. Kemudian, dia melambai pada naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil segera mengerti. Itu menukik turun dari langit dan berhenti di permukaan danau. Kemudian, ia membuka mulut naganya yang besar dan mengeluarkan raungan naga yang menghancurkan bumi di danau. Mengaum. Naga hitam kecil menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan raungan naga. Itu penuh energi dan mengguncang sembilan langit. Seluruh kolam terguncang hingga air di kolam melonjak seperti air mendidih. Pegunungan di sekitar kolam juga bergetar beberapa kali. Mata si Zongjian berbinar. Dia berkata dengan penuh semangat, Haha, metode ini terlalu luar biasa. Tidak peduli seberapa dalam naga jahat bersembunyi, dia pasti akan muncul ketika mendengar raungan dari jenisnya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke kolam dengan penuh harap seperti Jitiansing. Jike juga menatap danau. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Tanpa sadar, seratus napas waktu berlalu. Raungan naga yang bergema di pegunungan berangsur-angsur menghilang. Danau juga menjadi tenang. Namun, Evil Dragon masih belum muncul. Antisipasi dan harapan di mata ketiga orang itu berangsur-angsur hilang dan berangsur-angsur digantikan oleh kekecewaan. Sesaat kemudian, Jitiansing menghela nafas kecewa. Huh, sepertinya Evil Dragon tidak akan muncul. Si Zongjian tidak mau menyerah. Dia menyelidiki, Tuan Mudaji, saya masih punya satu ide terakhir. Kita bisa menyelam ke dalam danau dan menemukan naga jahat di dasar. Jitiansing meliriknya dan berkata dengan nada serius, danau ini adalah sarang naga jahat. Pasti sangat berbahaya. Jika kamu gegabu memasuki danau, hidupmu akan dalam bahaya. Si Zongjian diam-diam menimbang pro dan kontra. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Tidak apa-apa. Saya tidak takut bahaya. Jitiansing mengerutkan kening dan hendak membujuknya. Saat ini, dia tiba-tiba melihat bayangan hitam besar di bawah danau yang tenang. Itu dengan cepat naik dan tumbuh. Bayangan hitam misterius itu kabur dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Tidak bagus. Naga jahat keluar. Minggir. Tanpa sadar, dia mengeluarkan geraman rendah dan mundur tinggi ke langit bersama Jika. Si Zongjian kembali sadar. Dia menoleh dan melihat bayangan hitam besar di bawah air. Reaksi pertamanya bukanlah mundur. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan berteriak dengan suara rendah. 954. Suara mendesing. Saat berikutnya, siluet hitam besar dan misterius di kolam keluar dari air, menciptakan percikan besar. Naga banjir besar berwarna abu-abu gelap keluar dari kolam dan terbang ke langit secepat kilat. Ledakan. Si Zongjian yang bersemangat tidak punya waktu untuk mengelak dan dikirim terbang oleh kepala naga. Segera setelah itu, naga banjir abu-abu gelap terbang keluar dari kolam dan dengan kejam menerjang naga hitam kecil di langit. Baru sekarang orang banyak melihat dengan jelas bahwa naga banjir abu-abu gelap ini panjangnya lebih dari seribu meter. Itu sangat besar dan perkasa hingga ekstrim. Kepalanya sebesar rumah dan mata hijau gelapnya sebesar tangki air. Tubuhnya yang besar, setebal seratus kaki, ditutupi sisik abu-abu gelap. Empat cakar besarnya memancarkan aura buas. Jitian Sing langsung mengenalinya. Ketika dia menyelidiki kekuatannya, ekspresinya berubah. Ini adalah Azure Dragon, naga Azure Pemeri Jiwa. Pada saat yang sama, Azure Dragon menerjang di depan naga hitam kecil itu. Itu membuka rahangnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang langit. Mengaum. Jitian Sing awalnya berpikir bahwa Azure Dragon akan langsung menyerang naga hitam kecil itu. Saat dia bersiap untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir, Azure Dragon berhenti di depan naga hitam kecil itu. Matanya tertuju pada naga hitam kecil itu. Tubuhnya memancarkan kekuatan naga yang tak terlihat karena terus-menerus mengucapkan suku kata yang aneh. Naga hitam kecil itu sepuluh kali lebih kecil dari Azure Dragon. Itu seperti ular kecil di depan Azure Dragon, tampak sangat lemah. Mendengar suara Azure Dragon, naga hitam kecil itu juga terus-menerus mengucapkan suku kata yang aneh, seolah berkomunikasi dengan Azure Dragon. Jitian Sing dan Jike berdiri di langit di dekatnya, dengan hati-hati menatap Azure Dragon. Keduanya siap beraksi. Saat Azure Dragon menunjukkan niat untuk menyerang naga hitam kecil itu, mereka akan segera turun tangan. Untungnya, Azure Dragon tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadap naga hitam kecil itu, juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Segera, si Zong Jian terbang dari kejauhan dan mendarat di samping Jitian Sing dan Jike. Rambutnya agak acak-acakan dan masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Armor emas yang dia kenakan juga telah meredup. Jelas bahwa dia terluka parah saat dia dikirim terbang oleh Azure Dragon. Namun, dia mengabaikan lukanya dan menatap naga Chang dengan rasa ingin tahu. Matanya bersinar karena kegembiraan. Tuan Muda Ji, apa yang dilakukan Azure Dragon itu? Jitian Sing dengan tenang berkata, sepertinya dia sedang berkomunikasi dengan naga hitam kecil itu. Oh, tidak heran aku tidak mengerti sepatah katapun. Ternyata mereka berbicara draconik. Si Zong Jian menganggup menyadari. Pada saat ini, Azure Dragon dan Little Black Dragon berbicara sebentar sebelum berbalik untuk melihat Jitian Sing dan yang lainnya. Itu menatap dingin pada mereka bertiga. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan agung, yang menyebabkan badai terbentuk di langit. Jitian Sing mengerutkan alisnya. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk bertahan melawan serangan Azure Dragon. Si Zong Jian juga ingin mencobanya. Dia menggosok kedua telapak tangannya dan menatap Chang Long dengan mata penuh harapan dan keinginan. Dia menunggu seratus napas waktu. Melihat Azure Dragon dan Black Dragon kecil masih berbicara, dia menjadi sedikit cemas. Dia merendahkan suaranya dan bertanya pada Jitian Sing, Tuan Mudaji, apa yang mereka bicarakan? Jitian Sing menjawab tanpa ekspresi, Bagaimana saya tahu? Saya tidak mengerti draconik. Si Zong Jian ragu sejenak sebelum bertanya, Tuan Mudaji, lalu kapan kita bergerak? Lakukan langkah kita. Jitian Sing mengangkat alisnya dan menatapnya dengan bingung. Mata si Zong Jian berbinar. Dia menganggup dan berkata, Itu benar. Kita akan menaklukkan Azure Dragon ini. Jitian Sing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia dengan sedih berkata, Kekuatan Azure Dragon itu telah mencapai alam pemurnian roh. Itu setidaknya di tingkat kedua atau ketiga dari alam pemurnian roh. Apakah kau yakin ingin bergerak melawannya? Si Zong Jian tertegun. Dia tanpa sadar bertanya, Tuan Mudaji, Mungkinkah Anda bukan tandingan Azure Dragon itu? Petik 2. Jitian Sing memiringkan kepalanya dan menatapnya dalam diam. Si Zong Jian terdiam sesaat. Dia dengan enggan berkata, Tuan Mudaji, Karena kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang sulit, Maka mari kita lakukan dengan cara yang lembut. Cara keras atau lembut apa? Apa yang kamu coba lakukan? Jitian Sing mengerutkan kening. Dia memiliki firasat buruk. Lihat aku, Si Zong Jian tidak menjelaskan. Dia mengungkapkan senyum percaya diri. Kemudian, Si Zong Jian melambai pada naga hitam kecil tidak jauh dari sana. Dia dengan keras berkata, Naga hitam kecil, Ada yang ingin kukatakan pada Azure Dragon. Tolong bantu aku menerjemahkannya. Saat dia berbicara, Dia terbang menuju Azure Dragon dan naga hitam kecil. Jitian Sing merasakan ada yang tidak beres. Dia dengan cemas berkata, Lion, Jangan lakukan apapun dengan gegabuh. Azure Dragon itu bukanlah makhluk yang baik hati. Si Zong Jian melambaikan tangannya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mudaji, Jangan khawatir. Aku tidak akan menentangnya. Aku akan membicarakannya dengan baik. Petik 2, Jitian Sing penuh dengan ketidakberdayaan. Dia hanya ingin memutar matanya ke arahnya. Jika tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia dengan cemas dan cemas berkata, Bukankah orang ini terlalu bodoh? Kenapa dia belum menyerah? Pada saat yang sama, Naga hitam kecil itu menoleh untuk melihat si Zong Jian. Dia dengan cemas berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan pergi. Jika aku tidak membuju Azure Dragon, Dia pasti sudah menyerangmu. Si Zong Jian tidak peduli. Dia dengan bersemangat terbang ke sisinya Dan menatap Azure Dragon dengan penuh harap. Halo Azure Dragon. Nama saya si Zong Jian. Saya seorang pangeran dari klan Singa Emas Dan murid kedua dari Sekte Dewa Tersembunyi. Saya selalu ingin menjadi naga banjir Sejak saya masih muda. Petik 2, Si Zong Jian mengungkapkan senyum tulus. Dia dengan tulus memperkenalkan dirinya Pada Azure Dragon dan terus mengoceh. Namun, Azure Dragon menatapnya dari atas. Mata besarnya sedingin es. Tidak ada emosi dalam diri mereka. Setelah si Zong Jian selesai berbicara, Dia buru-buru berkata kepada naga hitam kecil itu, Naga hitam kecil, cepat dan terjemahkan untukku. Naga hitam kecil itu mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dia buru-buru berteriak kepada Ji Tian Xing, Ji Tua, cepat dan kirim idiot ini kembali. Saya sudah bertanya dengan jelas. Azure Dragon tidak ada hubungannya dengan apa yang kita cari. Selain itu, Azure Dragon menyuruh kami untuk tidak mengganggu kultifasinya. Itu menyuruh kami untuk bergegas dan pergi. Kalau tidak, itu tidak sopan. Setelah mengatakan ini, Dia menambahkan dengan nada serius, Naga Azure ini sangat ganas dan kejam. Selama ratusan tahun, Ia telah mendatangkan Malapetaka dalam radius 5.000 km. Ia telah menelan dan membunuh setidaknya 10.000 orang. Ji Tian Xing mengangguk. Dia dengan sungguh-sungguh berteriak kepada Si Zong Jian, Singa, cepatlah dan kembali. Azure Dragon ini adalah naga jahat. Ia memiliki kekuatan seorang kultifator Rilem Revinemen Roh. Tidak mungkin itu bisa dijinakkan olehmu. Menyerah. Si Zong Jian berulang kali menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan nada memohon, Tuan Mudaji, tolong izinkan saya mencoba. Perlakukan saja itu sebagai pemenuhan keinginan saya. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Ji Tian Xing mempertimbangkan ini sejenak. Dia mengangguk tanpa daya dan berkata, Baiklah. Kalau begitu berhati-hatilah. Naga hitam kecil tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya bisa menerjemahkan kata-kata si Zong Jian ke Azure Dragon dalam bahasa naga. Setelah Azure Dragon mendengar ini, ia dengan dingin menatap si Zong Jian. Ini perlahan-lahan diperpanjang cakar depan ke arahnya. Semangat si Zong Jian segera terangkat. Dia dengan gembira menyambut cakar Azure Dragon dengan tangan terbuka. Sembilan ratus lima puluh lima. Bang. Si Zong Jian dikirim terbang oleh cakar Azure Dragon. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke kolam. Namun, dia sepertinya tidak merasakan sakit saat dia buru-buru merangkak keluar dari kolam dan terbang kembali ke Azure Dragon. Dia berteriak dengan ekspresi sedih, Hei, kamu orang tercelah. Saya sangat baik kepada Anda, tetapi Anda benar-benar memperlakukan saya seperti ini. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Kemudian, dia buru-buru melambaikan tangannya ke arah naga hitam kecil itu dan berkata, kamu tidak perlu menerjemahkan kalimat ini. Semua orang terdiam. Si Zong Jian menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengedarkan energinya untuk menekan lukanya. Dia terus berbicara dengan Azure Dragon, Azure Dragon, aku mengundangmu untuk meninggalkan kolam buruk ini dengan sangat tulus. Tempat ini terlalu sunyi. Kamu pasti bosan dan kesepian di sini, kan? Apalagi tempat ini sangat tandus dan langka sumber daya. Anda tidak memiliki masa depan dalam berkultivasi di sini. Kembalilah ke sekte tersembunyi ilahi bersamaku. Sekte kami sangat kuat dan memiliki sumber daya yang melimpah. Kami juga memiliki segala macam harta rahasia kuno dan teknik pamungkas. Saya jamin kekuatan Anda akan meningkat pesat. Selain itu, kami dapat memberi Anda gelar Divine Guardian Beast dan memberi Anda status dan perlakuan tertinggi. Pikirkan baik-baik. Setelah berbicara, si Zong Jian menatap naga hitam kecil itu dengan penuh harap dan berkata, naga hitam kecil, cepat terjemahkan untuknya. Naga hitam kecil itu ragu-ragu sejenak dan melihat ekspresi Ji Tian Xing. Melihat bahwa dia tidak menghentikannya, dia berbicara kepada Azure Dragon dalam bahasa naga. Azure Dragon masih tanpa ekspresi setelah mendengarnya. Matanya sedingin es. Itu sekali lagi merentangkan cakar naganya yang besar dan perlahan-lahan mengulurkannya ke arah si Zong Jian. Mata si Zong Jian menyala dengan api harapan. Dia menatap Azure Dragon dengan penuh harap dan bertanya, Azure Dragon, apakah kamu merasakan ketulusanku? Saya mengundang Anda dengan sepenuh hati. Sebelum dia selesai berbicara, cakar naga besar itu menyapu ke arahnya lagi. Bang! Si Zong Jian sekali lagi dikirim terbang oleh cakar Azure Dragon. Dia menggambar busur di udara dan jatuh ke arah air di kejauhan. Kali ini, lukanya bahkan lebih parah. Armor emas yang dia kenakan hancur, dan rambut emasnya berserakan di sekujur tubuhnya. Saat dia masih di udara, dia memuntahkan setegup darah dan memercikannya ke air. Guyuran! Si Zong Jian jatuh ke kolam dan tenggelam ke dasar kolam dalam keadaan linglung. Butuh waktu cukup lama baginya untuk bangun. Dia memaksa tubuhnya yang terluka parah untuk terbang keluar dari kolam, bergoyang saat dia terbang kembali ke langit. Ji Tian Xing dan Ji ketidaktahan melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan dan buru-buru mencoba membujuknya. Lion, jangan keras kepala. Kembali dengan cepat. Jika Anda menerima dua pukulan lagi, Anda akan mati. Si Zong Jian, bisakah kamu tidak terlalu naif? Rasnaga bangga, terutama saat Azure Dragon ini berada di Sol Refinement Realm. Bagaimana mungkin itu bisa pergi bersamamu? Si Zong Jian menoleh untuk melihat mereka berdua dan membungkuh. Tuan Mudaji, adik Jike, terima kasih atas perhatian Anda. Saya tahu bahwa pikiran dan tindakan saya mungkin tampak bodoh bagi Anda. Tapi ini adalah harapan dan impian saya yang telah lama saya hargai. Untuk mewujudkan mimpi ini, saya rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika impian saya tidak dapat dicapai, saya akan berjuang untuk itu dengan sekuat tenaga. Jika saya tidak berani mencoba, lalu apa bedanya saya dengan ikan asin? Jike terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Orang ini, apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Ji Tian Xing menghela nafas tak berdaya dan berkata, Lupakan saja, biarkan dia pergi. Bahkan jika kita membujuknya untuk kembali, dia tidak akan menyerah. Dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Bahkan jika Azure Dragon marah dan ingin membunuh mereka, dia yakin dia bisa menghentikan Azure Dragon dan membawa semua orang melarikan diri dengan aman. Pada saat ini, Ji Zhong Jian bergoyang saat dia terbang kembali ke Azure Dragon. Dia memaksa dirinya untuk menopang tubuhnya yang terluka parah dan dengan keras kepala menatap Azure Dragon. Dia berkata dengan tulus, Azure Dragon, meskipun kamu telah mencapai Sol Refinement Realm, kamu telah berkultivasi selama ratusan dan ribuan tahun untuk memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tapi aku berbeda. Saya dapat mencapai kekuatan Anda saat ini paling lama dalam 20 tahun. Saya tahu Anda memandang rendah saya dan berpikir bahwa saya lemah dan tidak layak menjadi pendamping Anda. Tetapi selama Anda bersedia untuk kembali ke sekte bersama saya, saya dapat mengejar Anda dan bahkan melampaui Anda dalam waktu paling lama 20 tahun. Masa depan apa yang Anda miliki di rawa besar tanah air selatan? Bisakah Anda mencapai alam roh primordial? Bisakah Anda memiliki kesempatan untuk menyentuh kesengsaraan surgawi yang legendaris? Hanya dengan mengikuti saya Anda akan memiliki kesempatan dan harapan. Aku akan memperlakukanmu seperti kekasih dan merawatmu dengan baik. Aku akan hidup dan mati bersamamu dan berbagi cobaan dan kesengsaraan denganmu. Jitiansing dan jika mengerutkan kening, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Naga hitam kecil itu hanya bisa bergumam, Azure Dragon adalah laki-laki. Apakah Anda mengejar kematian? Ekspresi si Zongjian serius saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia menyuruh naga hitam kecil menerjemahkannya lagi. Changlong akhirnya mengerutkan kening setelah mendengar ceritanya. Matanya yang sedingin es berkedip dengan kilatan tajam. Tapi kali ini, dia tidak menjangkau dengan cakar naganya. Sebaliknya, itu membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan naga yang nyaring. Mengaum Itu mengaum pada naga hitam kecil dan si Zongjian, lalu meraum dalam bahasa naga. Naga hitam kecil itu segera menundukkan kepalanya dan mengelilingi Azure Dragon, menjelaskan dalam bahasa naga. Setelah mengatakan ini, tidak peduli apakah si Zongjian setuju atau tidak. Itu meraih si Zongjian dengan cakar naganya dan terbang menuju Jitiansing dan Jike. Old Ji, Azure Dragon marah. Dia ingin kita segera pergi, atau dia akan memulai pembantaian. Itu tidak menyerang demi saya, tetapi kesabarannya telah mencapai batasnya. Jitiansing mengerutkan kening saat dia diam-diam menimbang pro dan kontra. Azure Dragon ini tidak ada hubungannya dengan Pedang Dewa. Aku tidak perlu membuang waktu di sini. Dengan kekuatannya, meski aku bisa mengalahkannya, aku harus membayar mahal. Keke, si Zongjian, dan naga hitam kecil bukanlah tandingannya. Sangat mungkin mereka akan dibunuh. Tidak mungkin untuk menaklukkannya. Meski tidak bisa mengalahkannya, ia masih bisa melarikan diri kembali ke kolam. Kolam ini seperti jurang maut. Saya tidak tahu bahaya apa yang ada di dasar kolam. Jika saya memasuki kolam dan bertarung dengannya, saya tidak akan bisa mendapatkan apapun. Memikirkan hal ini, Jitiansing mengambil keputusan. Dia terbang ke punggung naga hitam kecil itu bersama Jike dan dengan cepat meninggalkan kolam. Azure Dragon melayang di atas kolam. Melihat naga hitam kecil membawa semua orang pergi, dia berbalik dan terjun ke dalam kolam. Guyuran. Permukaan air yang tenang memercik, menciptakan gelombang besar. Setelah Azure Dragon memasuki air, dengan cepat menghilang. Setelah sekian lama, permukaan air kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Naga hitam kecil itu terbang ke lautan awan dan dengan cepat meninggalkan kolam naga jahat. Si Zongjian berlumuran darah. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dia tampak sengsara saat dia berbaring di punggung naga hitam kecil itu, terengah-engah. Jitiansing mengucapkan mantra untuk menekan lukanya. Dia tidak bisa tidak bertanya, Si Zongjian, apakah kamu bodoh? Si Zongjian sama sekali tidak marah. Matanya bersinar saat dia dengan bersemangat berkata, Bagus sekali. Saya bisa melihat harapan untuk sukses. Tuan Mudaji, apakah Anda melihat? Azure Dragon mengirimku terbang dua kali sebelumnya, tapi terakhir kali, dia hanya meraung beberapa kali dan tidak menyerangku. Apa artinya ini? Itu pasti merasakan ketulusan saya dan keinginannya telah terguncang. Jitiansing terdiam. 956. Keras kepala dan kenaifan Si Zongjian membuat Jitiansing dan Jike merasa tidak berdaya. Karena ini bukan lagi kenaifan, hampir sama dengan kebodohan. Jitiansing mengeluarkan pil dan melemparkannya ke Si Zongjian. Dia berkata dengan sedih, Si Zongjian, lebih baik kamu menyerah. Jangan pernah berpikir untuk kembali untuk menemukan Azure Dragon itu. Aku sedang terburu-buru dan ada hal penting yang harus dilakukan. Aku tidak bisa mengambil risiko hidup saya dengan Anda. Si Zongjian memasukkan pil itu ke mulutnya dan mengunyahnya sebelum menelannya. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Tuan Mudaji, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Seperti kata pepatah, lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Saya sudah meninggalkan kesan mendalam pada Azure Dragon. Ia pasti akan mengingatku. Meskipun keinginannya telah terguncang, pasti perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Tidak cocok bagi saya untuk kembali sekarang. Itu tidak akan membuat keputusan begitu cepat. Jadi, saya harus menunggu dengan sabar. Ketika saya kembali ke sekte, saya akan melaporkan ini ke Tuanku. Kemudian, saya akan membawa Tuan dan Tetua saya untuk bernegosiasi dengannya. Dengan kekuatan Tuan dan Tetua saya, mereka pasti bisa membujuknya. Jika mereka tidak bisa, maka kami akan mengikatnya dan membawanya kembali ke sekte. Hahaha. Jika menatapnya dengan penuh simpati dan menghela nafas lagi, huh, orang ini gila. Dia masih tidak akan menyerah. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, orang ini tahu bahwa kekuatan Azure Dragon telah mencapai alam pemurnian jiwa, tetapi dia masih sangat percaya pada Tuan dan Tetuanya. Mungkinkah Tuan dan Tetuanya juga memiliki kekuatan dari Sol Raffining Realm? Saya belum pernah mendengar ada sekte yang memiliki pakar Sol Raffining Realm di Benua Selatan. Aku juga belum pernah mendengar tentang sekte Dewa Tersembunyi. Dia sangat bingung dan memutuskan untuk menyelidiki sekte Dewa Tersembunyi setelah kembali ke Benua Tengah. Selama beberapa hari berikutnya, Naga Hitam Kecil itu terbang dan bergegas menuju kedalaman rawa besar di hutan Belantara Selatan. Ketika Azure Dragon muncul di kolam naga jahat, Jitian Singh yakin bahwa Azure Dragon tidak ada hubungannya dengan Pedang Dewa. Naga Hitam Kecil itu juga bertanya pada Azure Dragon, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang pedang yang patah itu. Setelah Jitian Singh yakin bahwa kolam naga jahat tidak ada hubungannya dengan Pedang Dewa, dia memutuskan untuk pergi tanpa membuang waktu. Target berikutnya adalah hutan Pelangi, salah satu dari tiga alam menakjubkan. Lagi pula, hutan tujuh warna hanya berjarak 80 ribu mil dari kolam naga jahat. Gunung Carefri terletak di kedalaman rawa besar, dan gunung raksasa misterius itu sering bergerak, muncul dan menghilang. Oleh karena itu, Jitian Singh pertama-tama ingin pergi ke hutan Pelangi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan akhirnya pergi ke Gunung Carefri. Tanpa sadar, lima hari telah berlalu. Dalam lima hari ini, kelompok itu telah diserang oleh banyak binatang iblis yang kuat dalam perjalanan mereka. Sebagian besar dari binatang iblis itu adalah Raja Iblis tahap asal surgawi. Beberapa dari mereka bahkan bekerja sama untuk menyerang grup. Untungnya, kecakapan pertempuran Jitian Singh sangat kuat. Setelah menggunakan teknik rahasianya, dia dengan cepat membunuh Raja Daemon yang menyerang. Si Zongjian telah memulihkan diri sepanjang waktu. Ketika dia melihat Jitian Singh dengan mudah membunuh Raja Iblis yang kuat itu, dia sangat terkejut. Namun, dia tidak lupa bersorak. Setelah lima hari penyembuhan, luka-lukanya tidak lagi menjadi masalah. Namun kekuatannya masih sedikit lemah, hanya tersisa 50 persen dari kekuatannya. Pada sore hari ke-6, mereka akhirnya tiba di hutan pelangi. Jitian Singh berdiri di punggung naga hitam kecil itu dan melihat pemandangan di depannya. Dia melihat bahwa gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal berangsur-angsur menghilang, dan di depannya ada hutan primitif yang tak terbatas. Di hutan hijau gelap, pohon-pohon kuno yang mengjulang setinggi 100 meter tumbuh. Hutan ditutupi dengan tanaman merambat yang tebal dan kokoh, dan duri lebat tumbuh di mana-mana. Di atas hutan ada lapisan tebal awan berwarna pelangi. Lautan awan berwarna pelangi yang tak terbatas dengan tenang mengalir dan mekar dengan warna cemerlang di bawah sinar matahari. Itu sangat melamun. Jitiansing tahu bahwa lautan warna-warni dari awan berwarna pelangi tampak enak dipandang, tetapi kenyataannya, itu adalah kabut beracun yang dapat merenggut nyawa seseorang. Dia membuat naga hitam kecil melambat dan perlahan turun menuju hutan yang rimbun dan rimbun itu. Suara mendesing. Naga hitam kecil mendarat di tepi hutan tujuh warna, langsung menghancurkan beberapa pohon yang mengjulang tinggi dan membuat beberapa lubang besar di rerumputan yang lembut. Jitiansing, Jike, dan Si Zongjian melompat ke rerumputan dan melihat sekeliling dengan kewaspadaan dan rasa ingin tahu. Naga hitam kecil itu buru-buru mengecilkan tubuhnya menjadi tiga meter dan berputar di atas kepala semua orang. Lagi pula, hutan tujuh warna terlalu lebat. Jika itu mengungkapkan tubuh naga aslinya, akan sangat tidak nyaman untuk bergerak. Jitiansing melihat sekeliling dan melepaskan perasaan spiritualnya untuk menjelajahi kedalaman hutan. Dia melihat bahwa hutan dipenuhi dengan bunga dan rumput yang aneh. Ada banyak pohon tanpa nama yang menghasilkan buah berwarna cerah. Banyak burung dengan bulu yang indah melompat di antara dahan dan dedaunan pohon yang mengjulang tinggi, berkicau dan berkicau. Di rerumputan yang tingginya setengah orang, juga terdapat banyak kupu-kupu berwarna-warni, lebah, dan ular yang bergerak dengan malas. Si Zongjian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bertanya pada Jitiansing, Tuan Mudaji, apakah ini hutan tujuh warna yang legendaris? Di mana manusia lebah dan manusia kupu-kupu yang Anda sebutkan sebelumnya? Jitiansing mengabaikan kata-katanya dan tidak mau repot untuk menjelaskan. Jika menahan tawanya dan berkata, Si Zongjian, ini tepi hutan tujuh warna. Bagaimana kita bisa melihat ras asing itu dengan mudah? Si Zongjian menganggup dan berkata dengan penuh harap, lalu apa yang kita tunggu? Ayo masuk dan lihat. Hati-hati, sebagian besar barang di sini beracun. Jitiansing sedikit menganggup dan memimpin kelompok itu ke dalam hutan tujuh warna. Jika menganggup dan melihat sekeliling dengan hati-hati, dia juga menggunakan indera spiritualnya untuk memantau pergerakan di lapangan. Namun, Si Zongjian tidak mengingat kata-katanya. Matanya berputar, dan dia memiliki ekspresi ingin tahu di wajahnya. Tidak lama setelah grup memasuki hutan tujuh warna, dia berseru dengan penuh semangat. Kupu-kupu ini sangat besar, lebih besar dari wastafel. Wow, adik Jika, lihat. Tawon kecil ini lebih besar dari wajahku. Eh, buah di pohon ini harum sekali. Menggiurkan sekali. Pasti enak. Jitiansing dan Jika berhenti dan menoleh untuk menatapnya dengan cemas. Jangan ambil, benda itu beracun. Semakin cerah dan menggoda buahnya, semakin. Sebelum mereka berdua bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka melihat Si Zongjian memetik buah merah seukuran kepalan tangan dari pohon dan mengunyahnya dengan ekspresi puas. Buahnya seperti apel, warnanya bening dan merah cerah, dan memancarkan aroma buah yang kaya. Si Zongjian mengambil beberapa gigitan dan jus dari buahnya berceceran di mana-mana. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ji, adik Jika, buah ini cukup enak. Ini adalah buah roh. Anda harus mencobanya juga. Jitiansing mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, mengirimkan seberkas cahaya spiritual dan mengambil buah dari tangannya. Oh, Si Zongjian tertegun. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, Tuan Muda Ji, jika kamu ingin memakannya, kamu bisa mengambilnya sendiri. Aku sudah makan ini sebelumnya. Tidakkah menurutmu itu kotor? Jitiansing mengabaikannya. Dia memegang buah yang setengah dimakan di tangan kanannya dan mengedarkan cahaya kemasan esensi sejati untuk menyerap energi buah. Setelah beberapa napas, buah itu menjadi layu seperti buah cemara. Cahaya kemasan di telapak tangannya terbungkus dalam cairan lima warna yang dengan keras merusak cahaya kemasan esensi sejati. Tidak ada keraguan bahwa cairan lima warna itu sangat beracun dan memiliki daya korosif yang kuat. Jitiansing memandang Si Zongjian dengan ekspresi serius dan berkata, apakah kamu melihat itu? Buah ini sangat beracun. Cepat dan ludahkan. Minumlah pil penawarnya. Si Zongjian juga tertegun. Dia bergumam dengan muram, buah roh yang begitu manis dan menggoda itu beracun. Berengsek. Dia menepuk dadanya dan tersenyum pada Jitiansing dan Jike. Jangan khawatir. Garis keturunan suku singa emas sangat kuat. Kami kebal terhadap semua racun. 957. Hanya dalam beberapa napas pendek, seluruh wajah Si Zongjian semerah darah dan bibirnya bengkak seperti sosis. Untungnya, mulutnya tidak terus berbusa, juga tidak pingsan di tempat. Dia terhuyung-huyung kembali ke sisi Jitiansing dan Jike bergumam dalam kebingungan, ini seharusnya tidak terjadi. Garis keturunan suku singa emas kita selalu kebal terhadap semua racun. Mungkinkah saya menemukan racun ke-101? Jike tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia berkata dengan putus asa, Si Zongjian, Bisakah kamu tidak sembrono di saat seperti ini? Bisakah Anda berhenti membuat masalah untuk kakak Tiansing? Si Zongjian buru-buru tersenyum dan mengangguk. Adik Jike benar, aku terlalu sembrono dan ceroboh. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan membuat masalah untuk Tuan Muda Ji. Ji Tiansing tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia mengeluarkan pil penawar dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Si Zongjian. Si Zongjian, minum pil penawar ini dan edarkan kultifasimu selama satu jam. Si Zongjian buru-buru menggelengkan kepalanya dan menolak. Tuan Muda Ji, tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Saya tidak perlu pil untuk mengeluarkan racunnya. Ji Tiansing mengerutkan kening dan mengambil kembali pil penawarnya. Dia bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah hidup Anda dalam bahaya? Si Zongjian menggelengkan kepalanya lagi dan tersenyum. Selain wajahku yang sedikit panas dan kepalaku yang sedikit pusing, aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan mengatupkan kedua tangannya. Dia menggunakan teknik rahasia suku singa emas untuk mengeluarkan racun. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya kemasan. Ada energi misterius dan kuat mengalir melalui meridiannya, samar-samar memancarkan suara angin dan guntur. Dalam seratus napas singkat, Si Zongjian selesai mengedarkan kultifasinya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan awan kabut tujuh warna. Kemudian, kulitnya kembali normal. Racun di tubuhnya juga telah dikeluarkan. Hanya bibirnya yang masih bengkak. Mereka tampak seperti dua sosis merah dan mengkilap. Mereka tampak sangat lucu. Si Zongjian merangkak dari tanah dan memberi Ji Tianxing dan Ji kesenyum puas. Dia bertepuk tangan dan berkata, Baiklah, aku baik-baik saja sekarang. Kamu membuang racunnya begitu cepat. Ji kemenatapnya dengan heran. Dia cukup terkejut. Ji Tianxing tidak lagi terkejut dan akhirnya mempercayai apa yang dikatakannya. Garis keturunan klan singa emas memang bisa menahan racun. Mereka bertiga terus maju, bergegas ke kedalaman hutan. Ketika mereka meninggalkan tempat itu dan memasuki hutan lebat, kupu-kupu dan lebah besar yang berkeliaran di rerumputan terdekat dengan cepat berkumpul. Desir, desir. Cahaya spiritual berwarna-warni menyala, dan kupu-kupu serta lebah yang seukuran wastafel semuanya berubah menjadi sosok kecil setinggi 1 meter. Ada manusia kupu-kupu dengan sayap kupu-kupu besar dan gaun warna-warni. Ada juga manusia lebah dengan sayap lebah dan jubah emas gelap. Orang-orang kecil ini tingginya sekitar 1 meter, dan anggota tubuh serta fitur wajah mereka mirip dengan manusia. Mereka tampak halus dan cantik, dan pintar dan imut. Mereka berkumpul bersama dan melihat ke arah di mana Ji Tianxing dan dua lainnya pergi, saling berbisik. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang kecil ini sangat istimewa. Itu adalah bahasa yang unik untuk ras mereka. Terlebih lagi, ketika mereka saling berbisik, mata warna-warni mereka memancarkan cahaya dingin dan cibiran yang memendam niat jahat. Ji Tianxing dan dua lainnya berjalan melewati hutan selama 2 jam, menempuh jarak lebih dari 150 kilometer. Saat ini, mereka sudah memasuki hutan pelangi. Hutan itu gelap dan dipenuhi pepohonan dan semak yang mengjulang tinggi. Di atas kepala semua orang ada kedahan dan dedaunan yang rimbun, dan di atas hutan ada awan tebal berwarna-warni. Bahkan matahari tidak bisa menembusnya. Saat ini, suara air yang mengalir datang dari kedalaman hutan di depan mereka. Ada juga lagu yang jelas dan merdu. Ji Tianxing dan dua lainnya saling memandang, dan ekspresi antisipasi muncul di mata mereka. Mereka berkata dengan penuh semangat, akhirnya kita sampai. Apakah peri-peri kecil itu bernyanyi? Bagus sekali, kita akan segera melihat peri-peri kecil itu. Hati-hati, kita tidak bisa gegabuh. Lagipula, kita tidak tahu apakah peri kecil itu baik atau jahat. Ji Tianxing mengingatkan Ji Ke dan Si Zongjian. Kemudian, dia dengan cepat meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke depan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di sungai yang jernih. Ini adalah sungai dengan lebar sekitar 20 kaki. Itu mengalir melalui hutan, dan airnya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Dasar sungai ditutupi dengan kerikil putih dan pasir sungai. Banyak ikan sepanjang jari terlihat berenang di dalamnya. Dua orang kecil, masing-masing setinggi satu meter, sedang bermain dengan gembira di sungai. Mereka tertawa riang dan menyanyikan lagu-lagu merdu. Salah satu dari dua orang kecil itu adalah manusia kupu-kupu dengan sayap lebar. Ini adalah seorang gadis dengan rambut keriting ungu. Fitur wajahnya sangat halus, dan matanya yang berwarna-warni sangat istimewa. Mereka mengungkapkan cahaya yang cerdas dan hidup. Dia mengenakan gaun panjang berwarna-warni. Tangan dan kakinya yang kecil cantik dan tembus cahaya. Dia terlihat sangat manis. Orang kecil lainnya adalah orang lebah. Dia memiliki empat sayap tembus pandang, rambut emas panjang, dan mata emas. Dia adalah seorang anak laki-laki dengan fitur wajah yang sangat tampan. Dia mengenakan baju besi emas, dan ada pedang pendek penyengat lebah emas di pinggangnya. Dia tampak cukup heroik. Gadis kupu-kupu berambut ungu dan bocah lebah berambut emas terbang di udara di atas sungai, tertawa dan bermain. Mereka tampak polos dan tanpa beban. Ji Tian Xing, Ji Ke, dan Si Zong Jian berdiri di tepi sungai dengan bingung. Wajah mereka penuh kejutan. Sang pencipta benar-benar luar biasa. Sebenarnya ada ras yang aneh di dunia, dan mereka sangat indah dan sempurna. Sepertinya umat manusia tidak disukai oleh surga. Wow, manusia kupu-kupu dan lebah yang lucu. Mereka sangat tampan dan cantik. Mereka seperti peri dalam legenda. Mereka riang, polos, dan imut. Tuan benar, dunia luar memang penuh warna. Saya tidak menyangka akan melihat begitu banyak pemandangan ajaib pada petualangan pertama saya. Ini adalah pemandangan indah yang belum pernah saya lihat di buku sejarah. Pada saat yang sama, gadis kupu-kupu dan bocah lebah itu menyadari kedatangan mereka bertiga dan segera berhenti. Mereka tidak takut dengan tiga tamu tak diundang itu. Sebaliknya, mereka tampak bahagia dan menilai mereka bertiga dengan mata cerah. Keduanya ragu sejenak, lalu terbang menuju Jitian Sing dan yang lainnya. Mereka berkata serempak dengan senyum di wajah mereka, Haruk Li, Luya, Kan. Uh, Jitian Sing dan yang lainnya tampak malu. Mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Si Zongjian menunjukkan senyum tulus dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat untuk menyambut mereka. Peri lucu, halo, aku sangat senang melihatmu. Meskipun kami tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, kami tidak bermaksud jahat. Mendengar kata-katanya, gadis kupu-kupu dan bocah lebah itu tertegun sejenak. Kemudian, mereka menunjukkan senyum tulus dan ramah. Halo, tamu dari jauh. Saya Putri Nia, selamat datang di hutan pelangi. Gadis kupu-kupu itu membungku pada mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum. 958. Nia dan Budi benar-benar berbicara bahasa manusia dengan lancar. Jitiansing dan dua lainnya tercengang dan menatap mereka dengan tidak percaya. Kamu benar-benar bisa berbicara bahasa manusia. Jitiansing diam-diam waspada, matanya tertuju pada Nia dan Budi. Jika sangat gembira dan berharap, berpikir pada dirinya sendiri, Nia sebenarnya adalah putri kecil dari hutan pelangi, dan anak laki-laki Budi adalah seorang penjaga. Kupikir mereka adalah pasangan. Namun, mereka tampaknya saling mencintai. Wow, sang putri dan penjaga menyelinap keluar dari istana untuk berkencan, sepertinya sangat romantis. Setelah si Zongjian sadar kembali, dia tertawa dengan gembira dan berkata kepada Jitiansing, Lihat, Tuan Mudaji, mereka benar-benar dapat berbicara bahasa manusia yang biasa digunakan di benua, sungguh menakjubkan. Selain itu, mereka sangat rendah hati, sopan, dan sangat ramah. Nia dan Budi masih mempertahankan senyum mereka, sikap mereka tenang dan sopan. Di hadapan pertanyaan Jitiansing, Nia membungkuk dan menjelaskan sambil tersenyum, Tuan Muda, baru saja Tuan Muda berambut emas berkata bahwa bahasa manusia biasa digunakan di benua ini. Meskipun hutan pelangi kami jauh di dalam rawa besar, kami memiliki sejarah ribuan tahun, jadi tentu saja kami mahir dalam bahasa manusia. Apalagi suku kami sangat ramah. Selama ribuan tahun, banyak orang datang ke sini untuk tinggal dan bermain, dan kami sangat senang berkomunikasi dengan mereka, jadi tentu saja tidak sulit untuk mempelajari bahasa mereka. Setelah mendengarkan penjelasan Nia, Jike dan Shizongjian sama-sama menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Ekspresi Jitiansing tidak berubah, dan dia menganggup dengan tenang, tetapi diam-diam berpikir dalam hati, Nia ini sepertinya tidak berbohong, tapi aku terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika Rainbow Forest benar-benar ramah, begitu banyak orang datang ke sini, Soutran Wasteland City seharusnya memiliki informasi mendetail tentang mereka. Pada saat ini, Nia membungkuk kepada ketiganya lagi dan berkata sambil tersenyum, Tiga tamu terhormat yang datang dari jauh, melihat penampilanmu yang kelelahan karena bepergian, kamu pasti sangat lelah, bukan? Silakan ikuti kami ke istana suku, ayah saya, kepala suku yang agung, pasti akan menyambut Anda dengan hangat. Jitiansing menganggup dengan tenang, sementara Jike tersenyum. Si Zongjian, sebaliknya, dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi saat dia bersorak. Lalu, Nia dan Budi berjalan di depan, menggiring mereka bertiga ke kedalaman hutan. Kelompok itu menyeberangi sungai kecil dan melewati hutan lebat. Setelah terbang terus-menerus selama satu jam lebih dari seribu mil, mereka akhirnya tiba di sebuah kastil hutan. Kastil hutan ini sangat istimewa. Itu terletak di hutan lebat dan dibangun di atas pohon-pohon mengjulang yang tak terhitung jumlahnya. Itu terlihat sangat melamun. Jitiansing dan dua lainnya melihat sekeliling dan melihat bahwa di dahan pohon yang mengjulang tinggi dan kokoh ke segala arah, ada banyak rumah kecil berwarna-warni yang dibangun di antara dahan dan dedaunan yang lebat. Di atas pohon yang mengjulang tinggi, terdapat setidaknya selusin rumah kecil berwarna cerah, terletak di dahan yang berbeda. Rumah-rumah kecil itu memiliki segala macam bentuk yang aneh. Ada yang berbentuk seperti jamur besar, ada yang seperti morning glory, dan ada yang seperti buah cemara besar. Rumah-rumah kecil itu dihubungkan dengan jembatan gantung yang terbuat dari tanaman rambat. Banyak manusia lebah dan manusia kupu-kupu bolak-balik melalui cabang-cabang dan di antara rumah-rumah. Para elf itu sama seperti Nia dan Budi. Tingginya hanya satu meter dan mengenakan pakaian berwarna-warni. Mereka terlihat sangat cantik dan imut. Ketika mereka melihat Nia dan Budi memimpin Jitiansing dan dua lainnya ke dalam hutan, mereka segera berkumpul dalam kelompok tiga atau lima orang dan saling berbisik. Ketika Jitiansing dan dua lainnya melihat mereka, mereka semua akan tersenyum dan terlihat sangat baik. Mereka bertiga mengikuti Nia ke kedalaman kastil. Jitiansing diam-diam mengamati situasi dengan waspada, sementara Jike melihat sekeliling dengan kagum. Si Zongjian sangat penasaran dan bersemangat. Ketika dia melihat banyak hal baru dan aneh, dia akan berseru kaget. Setelah beberapa saat, rombongan melewati hutan dengan radius 10 mil dan memasuki pusat kastil hutan. Apa yang muncul di depan mereka adalah sembilan pohon mengjulang setinggi 100 meter. Sembilan pohon yang mengjulang tinggi ini menempati radius 2000 meter dan disusun secara teratur dalam lingkaran. Di tengah sembilan pohon, ada sebuah kastil yang mengambang di udara. Kastil ini dibangun dari kayu besi hitam, yang sekuat besi. Itu seperti istana manusia. Selain kayu ulin hitam, dinding dan lantai istana juga dicampur dengan banyak bahan berwarna-warni, membuat seluruh istana berwarna. Jitiansing mengamati beberapa kali dan melihat bahwa dasar istana terhubung ke 18 rantai perunggu setebal ember, diikat ke sembilan pohon yang mengjulang tinggi di sekitarnya. Tampaknya kastil yang mirip istana ini adalah istana kesukuan hutan pelangi. Nia memimpin mereka bertiga keluar istana dan berjalan menyusuri tangga menuju gerbang. Di kedua sisi anak tangga berdiri dua baris penjaga manusia lebah berbaju sirak mas. Wajah mereka serius dan aura mereka bermartabat. Melihat kembalinya Nia, semua penjaga membungkuh hormat padanya. Nia melambaikan tangan dengan senyum di wajahnya, menandakan para penjaga untuk bangkit. Kemudian, dia memimpin Jitiansing dan dua lainnya ke istana. Saat mereka melewati gerbang istana, terjadi insiden kecil. Gerbang itu sangat tinggi dan mengesankan bagi manusia lebah dan kupu-kupu. Padahal, Gapura itu hanya setinggi dua meter. Jitiansing dan Jike baik-baik saja, tetapi dahi si Zongjian membentur kusen pintu, jadi dia harus membungkuh dan menundukkan kepalanya untuk melewatinya. Mereka bertiga mengikuti Nia ke aola utama dan melihat singgah sana indah yang terbuat dari emas di kepala aola. Di singgah sana yang luas duduk seorang lebah mengenakan jubah emas dan mahkota permata. Dia adalah seorang pria parubaya dengan tinggi sekitar satu meter. Pipinya panjang dan sempit, auranya bermartabat, dan matanya sangat tajam. Dia memegang tongkat emas gelap di tangannya dan menatap Jitiansing dan dua lainnya dengan tatapan bermartabat. Tidak ada keraguan bahwa lebah yang tampak ganas ini adalah kepala suku hutan pelangi. Apa yang mengejutkan Jitiansing adalah bahwa kekuatan kepala lebah ini telah mencapai tingkat kedua dari alam penyempurnaan roh. Nia berjalan ke tengah aola dan berdiri diam. Dia membungkuk kepada kepala suku dan berkata, Kepala, Nia bertemu dengan ketiga tamu ini di tepi hutan pelangi. Mereka datang dari jauh dan ingin tinggal di hutan pelangi kami selama beberapa hari. Setelah itu, Nia memperkenalkan mereka pada Jitiansing dan dua lainnya. Tiga tamu terhormat, ini adalah kepala suku kita. Jitiansing dan dua lainnya segera mengerti. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk ke kepala suku sambil tersenyum. Salam, ketua. Tatapan tajam kepala suku menyapu mereka bertiga. Setelah hening sejenak, dia sedikit menganggup dan berkata, Selamat datang. Raja ini sibuk dengan urusan negara dan tidak punya waktu untuk menghiburmu secara pribadi. Biarkan Nia mengatur akomodasi Anda. Baru-baru ini, hutan pelangi kami sedikit tidak stabil. Bajingan roh bumi terkutuk itu telah menyerang lagi. Setelah kalian bertiga menetap, tolong jangan bergerak untuk menghindari serangan roh bumi. 959 Jitiansing dan dua lainnya dapat melihat bahwa kepala hornet sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan sikapnya sangat dingin. Mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah membungkuk kepada ketua dan mengucapkan selamat tinggal, mereka meninggalkan Aula bersama Nia. Nia menggiring mereka bertiga keluar istana dan masuk ke dalam hutan di pinggir istana. Dia mengatur akomodasi untuk mereka bertiga, menempatkan mereka di pohon besar yang berbeda. Rumah kecil Jitiansing terletak di pohon pir besi besar di sebelah timur istana. Ji ketinggal di pohon laurel di selatan istana, lebih dari seribu meter darinya. Si Zongjian diatur untuk tinggal di sisi barat istana, jauh dari Ji Kedan Jitiansing. Jitiansing samar-samar merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya pada Nia, Putri Nia, kenapa kamu mengaturnya seperti ini? Saya harap Anda dapat mengatur akomodasi untuk kami lagi. Kami bertiga harus hidup berdampingan agar kami bisa saling menjaga. Nia menjelaskan dengan nada meminta maaf, saya sangat menyesal. Suku kami tidak membangun kamar tamu untuk tamu, dan kami jarang kedatangan tamu. Ketiga kamar ini dikosongkan oleh orang-orang suku tersebut. Mereka relatif dekat dengan istana, dan tidak jauh dari satu sama lain. Jika kita pindah ke kamar lain, kita akan semakin jauh. Maafkan kami. Karena Nia menjelaskannya seperti ini, Ji Tiansing tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ji Kedan Jizongjian tidak merasa ada yang salah. Setelah berterima kasih pada Nia, mereka pergi ke kamar masing-masing. Ji Tiansing juga memasuki rumah kecil itu dan duduk. Rumah kecil ini hanya berukuran sepuluh meter persegi, seperti jamur besar di tengah dahan pohon. Ada kamar tidur, ruang tamu, dan ruang belajar di rumah, dan dekorasinya bersih dan rapi. Sayangnya, ruangan itu terlalu kecil dan terlalu pendek. Ji Tiansing hanya bisa berjalan dengan punggung tertekuk. Tempat tidur di kamar tidur bahkan lebih kecil, dan tidak ada cara untuk tidur sama sekali. Dia hanya bisa duduk bersila di tempat tidur, diam-diam mengedarkan energinya untuk mengatur pernapasannya. Segera, malam tiba. Hutan pelangi menjadi gelap dan sangat sunyi. Hanya suara serangga yang terdengar di hutan. Itu tenang di sekitar. Di pohon-pohon besar di hutan, ada cahaya yang bersinar di antara dahan dan dedaunan. Tidak jauh dari sana, istana juga menyala. Ji Tiansing duduk di tempat tidur kayu kecil dan mengingat apa yang terjadi pada siang hari. Dia merasa ada yang tidak beres. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia tidak tahu apa masalahnya. Peri-peri kecil itu terlihat sangat ramah dan bersemangat. Kuharap aku hanya terlalu banyak berpikir. Dia mengekang pikirannya dan melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki kamar Jika. Dia ingin melihat bagaimana keadaan Jika. Namun, indera spiritualnya hanya bisa mendeteksi radius 1300 meter. Dia masih berjarak ratusan meter dari kamar Jika. Setelah beberapa saat ragu, dia diam-diam meninggalkan ruangan dan terbang 100 meter ke selatan. Dia diam-diam mendarat di pohon besar. Saat ini, kesadaran spiritualnya akhirnya bisa mendeteksi kamar Jika. Kamar Jika sangat sunyi. Dia sedang duduk di tempat tidur kayu kecil, bermeditasi dan memulihkan esensi klasiknya. Jitiansing mengamatinya sejenak, melihat bahwa dia baik-baik saja, dia akhirnya merasa lega. Dia menarik indera spiritualnya dan kembali ke kamarnya, bersiap untuk mengedarkan esensi klasiknya dan berkultivasi. Tapi saat ini, suara angin yang bersiul sepanjang malam datang dari luar jendela. Suara angin tidak keras, itu seperti suara burung yang mengepakkan sayapnya dan mengaduk udara. Jika bukan karena indera tajam Jitiansing, dia tidak akan mendengarnya sama sekali. Dia secara naluriah melepaskan persepsi spiritualnya dan melihat tim Tawon bersira emas di hutan yang berjarak 200 meter. Mereka berlari kencang menuju istana suku dari jauh. Ada total 8 orang Tawon. Mereka semua dilengkapi dengan pedang wasap stinger. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Mereka mengawal kurcaci coklat ke abu-abuan. Mereka menggunakan tali yang terbuat dari sutera laba-laba untuk mengikat anggota tubuh kurcaci itu agar dia tidak bisa bergerak. Kurcaci itu tingginya hanya 1 meter. Dia tampak seperti sebongkah batu atau boneka tanah liat yang terbuat dari lumpur. Dia tampak kokoh dan jujur. Dia tidak memiliki sayap. Anggota tubuhnya pendek dan tebal, dan tubuhnya kuat dan berotot. Rambut coklat panjangnya diikat menjadi 3 kepang dengan tali rambut yang terbuat dari sutera emas. Sayangnya, dia terluka parah. Ada beberapa luka di dada dan punggungnya, dari mana darah emas terus mengalir keluar. Pergelangan tangan kanannya juga dipotong. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, mengeluarkan raungan teredam dari mulutnya. Namun, dia tidak dapat memutuskan tali sutera laba-laba, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari delapan pedang penjaga wasap. Penjaga tawon mengawalnya melewati hutan gelap dan memasuki gerbang di sisi istana. Mereka dengan cepat menghilang. Jitiansing menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri. Dia segera mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi bingung. Apa ras kurcaci yang terlihat seperti manusia lumpur? Dia jelas bukan ras yang sama dengan perihutan pelangi. Mungkinkah dia roh bumi yang disebutkan kepala suku? Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa para perih di hutan pelangi tidak seramah kelihatannya. Namun, dia tidak tahu banyak tentang perih dan roh bumi. Dia juga tidak tahu tentang dendam antara kedua ras. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyimpulkan, juga tidak bisa membuat tebakan liar. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan pikirannya dan duduk bersilah di ranjang kayu, berkonsentrasi pada kultivasi. Waktu berlalu dengan tenang, dan malam semakin gelap. Sekitar delapan jam kemudian, sudah jam tiga pagi. Itu satu jam sebelum fajar. Itu adalah waktu ketika seseorang paling lelah dan santai, tetapi itu juga waktu tergelap dalam sehari. Jitiansing sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Kepalanya agak pusing, dan kesadarannya menjadi sedikit kabur. Reaksi aneh seperti itu segera membangunkannya. Dia tidak ragu untuk mengolah dan melindungi tubuhnya, dan dia membuka matanya. Dia melihat bahwa di ruangan gelap itu, ada gumpalan kabut warna-warni yang melayang di udara. Kabut warna-warni, setipis rambut, mengandung racun yang sangat kuat. Itu melayang diam-diam dan menyebar di dalam ruangan. Jitiansing segera mengerutkan kening, dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Berengsek, seseorang benar-benar meracuni saya. Saat dia berkultivasi untuk melindungi dirinya sendiri, dia dengan cepat melepaskan indra spiritualnya untuk menutupi radius 100 meter, menutupi seluruh pohon. Dia segera mendeteksi bahwa ada beberapa orang kupu-kupu yang licik di rumputan di bawah pohon. Manusia kupu-kupu bekerja sama untuk melemparkan teknik rahasia, menyuntikkan gumpalan kabut beracun berwarna-warni ke pohon. Kabut beracun diam-diam mengalir di sepanjang batang pohon dan dahan ke dalam rumah kecil itu. Sangat tidak mungkin untuk menjaganya. Selain itu, beberapa penjaga tawon dengan baju besi emas bersembunyi di puncak pohon tidak jauh dari sana. Mereka semua memegang pedang penyengat tawon dan menatap dingin ke rumah kecil Jitiansing, mengumpulkan niat membunuh di sekujur tubuh mereka. Setelah 10 napas pendek, manusia kupu-kupu di bawah pohon selesai merapal dan membuat sinyal rahasia kepada pengawal tawon di pohon. Penjaga tawon tidak bisa menahan niat membunuh mereka dan terbang menuju rumah kecil itu tawon mereka. 960 Penjaga manusia kupu-kupu dan tawon berpikir bahwa tindakan mereka diam-diam dan tidak ada yang akan menyadarinya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jitiansing telah melihat semua ini. Jitiansing pura-pura tidak memperhatikan dan terus duduk tanpa bergerak di ranjang kayu kecil. Namun, dia telah mengumpulkan niat membunuh yang mengamuk saat dia berpikir, intuisiku benar. Elf kecil ini jelas bukan orang baik. Metode peracunan dan pembunuhan rahasia seperti itu benar-benar mustahil untuk dicegah. Oh tidak, kekedan si Zongjian pasti juga terbunuh. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin marah dan cemas. Saat berikutnya, ke-6 penjaga tawon membuka pintu dan jendela dan bergegas masuk ke ruangan secepat angin. Mereka mengira Jitiansing telah tersingkir oleh racun mematikan dan bergegas menuju tempat tidur kayu dengan niat membunuh. Dua dari mereka bahkan mengeluarkan tali yang terbuat dari sutra laba-laba beracun dan ingin mengikat Jitiansing. Namun, saat mereka bergegas ke sisi tempat tidur, Jitiansing membuka matanya dengan sapuan dan kilatan dingin muncul di matanya. Kamu mencari kematian. Dia berteriak dengan dingin dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, melepaskan esensi sejati agung yang telah diakumpulkan sejak lama. Desir, desir, desir. Enam aura pedang emas gelap meledak dengan niat pedang yang ganas dan mendominasi dan langsung meledakkan para penjaga tawon. Kekuatan enam penjaga tawon semuanya telah mencapai alam inti primal dan merupakan yang terbaik di antara penjaga istana. Namun, mereka sama sekali tidak siap. Jitiansing tidak tersingkir oleh racun yang mematikan dan masih sangat kuat. Ketika mereka menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Sudah terlambat untuk bersembunyi. Bang, bang, bang. Suara teredam terdengar, dan mereka berenam dikirim terbang mundur, menabrak dinding dengan keras. Aura pedang yang sangat keras tidak hanya menembus dada mereka dan membunuh mereka di tempat, tetapi mereka juga meledakkan seluruh rumah kecil itu menjadi berkeping-keping. Rumah jamur yang indah itu diledakan berkeping-keping di tempat dan berubah menjadi serbuk gergaji yang beterbangan ke segala arah. Pohon yang mengjulang tinggi itu bergoyang tanpa henti dan menyebarkan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan menyilaukan menerangi segala sesuatu dalam radius 100 meter. Mayat enam penjaga tawon jatuh dari langit dan mendarat di semak-semak di bawah pohon. Beberapa kupu-kupu di bawah pohon menatap puncak pohon dengan penuh harap, menunggu penjaga tawon menangkap Jitiansing. Jika mayat enam penjaga tawon jatuh ke rumputan, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka berteriak dan lari ke segala arah dengan panik. Meskipun mereka mahir dalam semua jenis teknik pengecoran racun dan dapat melepaskan ribuan jenis racun, mereka masih sangat lemah. Namun, kekuatan mereka hanya pada tingkat kedua atau ketiga dari tahap inti asal, dan kekuatan tempur mereka bahkan lebih lemah dari wasap guard. Suwa. Sosok Jitiansing melintas. Dia turun dari puncak pohon dan mendarat di rumputan. Dia melirik manusia kupu-kupu dengan dingin dan melambaikan tangannya, menembakkan lima lampu pedang emas yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Desir. Desir. Lampu pedang merobek langit malam dan menangkap lima manusia kupu-kupu yang melarikan diri ke arah yang berbeda, meledakan mereka berkeping-keping di tempat. Kekuatan yang tersisa dari lampu pedang emas tidak menghilang dan meledak dengan keras ke rumputan, meledakan beberapa lubang besar di rumputan dan menyebabkan tanah berterbangan ke langit. Suara yang menindas dan cahaya keemasan yang menyelaukan segera membuat khawatir para peri di sekitarnya. Rumah-rumah kecil di atas pohon besar yang tak terhitung jumlahnya semuanya menyala dan teriakan serta jeritan para peri terdengar. Ji Tian Xing tidak peduli tentang ini. Sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan yang mengalir dan terbang menuju pohon laurel di selatan istana. Kuharap mereka tidak berhasil dan keselamat. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan diam-diam berdoa. Dia hanya menggunakan dua nafas waktu untuk menempuh jarak lebih dari seribu meter. Ketika dia terbang di dekat pohon laurel, dia melihat bahwa di antara puncak pohon itu gelap dan sunyi. Tidak ada jejak pertempuran di sekitarnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sedikit menghela nafas lega dan buru-buru terbang ke puncak pohon dan memasuki rumah kecil tempat tinggal Ji Ke. Namun, ruangan itu kosong. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Ji Ke sudah lama menghilang, tapi masih ada kabut beracun lima warna yang tersisa di ruangan itu. Ke, kamu ada di mana? Hati Ji Tianxing tiba-tiba melayang di udara. Dia berteriak dengan cemas dan melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajahi radius seribu meter. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun bahkan setelah mencari di area dalam jarak seribu meter dari pohon laurel. Berengsek, ke mana bajingan itu membawa ke. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan kecemasan. Dia buru-buru terbang keluar dari rumah kecil dan ke udara di atas pohon laurel untuk mencari-cari. Pada saat ini, dia melihat cahaya kemasan dari esensi sejati di langit malam di sebelah barat istana. Ada juga suara gemuruh pertempuran. Melihat lokasi pertarungan, itu pasti kediaman Si Zongjian. Sesuatu pasti telah terjadi padanya. Ji Tianxing bergumam pelan dan buru-buru terbang menuju kediaman Si Zongjian. Setelah dua nafas, ketika dia tiba di sisi barat istana, dia melihat puluhan penjaga tawon mengepung Si Zongjian. Pohon besar tempat tinggal Si Zongjian telah lama hancur dalam pertempuran dan berubah menjadi tumpukan puing. Bahkan beberapa pohon besar dalam radius beberapa ratus meter hancur berkeping-keping setelah pertempuran. Tubuh Si Zongjian ditutupi lapisan perisai cahaya kemasan. Dia mengepakkan sayap emasnya dan memegang pedang pertempuran emas dengan kedua tangan saat dia bertahan melawan serangan penjaga tawon. Ada lebih dari 30 penjaga tawon yang berada di tahap inti asal tingkat ke-6 atau ke-7. Di antara mereka, ada empat pemimpin yang berada di tingkat ketiga dari tahap asal surgawi. Mereka jelas adalah pemimpin penjaga istana. Meskipun ukurannya kecil, mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Mereka bahkan tahu bagaimana menggunakan formasi untuk menyerang bersama. Meskipun Si Zongjian berada di tingkat ke-4 dari tahap asal surgawi, dia terluka dan hanya memiliki 50% dari kekuatan tempurnya yang tersisa. Dia dikelilingi oleh banyak penjaga tawon dan terus-menerus dipukul mundur. Dia hanya bisa membela diri tanpa lelah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat ini, Ji Tianxing tidak ragu untuk membantu dan bergegas ke medan perang dengan aura pembunuh. Hancurkan gunung dan sungai. Dia mengeluarkan raungan yang terdengar seperti raungan naga. Sosoknya berkedip-kedip di langit malam, meninggalkan ratusan bayangan. Ribuan sinar pedang emas muncul dan menyebar dalam radius seribu meter, menerangi langit malam dengan cahaya kemasan. Penjaga tawon diselimuti oleh sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka bisa bereaksi. Meledak. Mengikuti raungan Ji Tianxing, ribuan sinar pedang emas meledak pada saat yang sama, menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi. Ledakan. Saat itu, area dalam radius seribu meter dipenuhi cahaya kemasan. Itu sangat menyelaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata dan melihat apapun dengan jelas. Kekuatan destruktif langsung menghancurkan area dalam radius seribu meter. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi dan rumah-rumah di daerah itu semuanya hancur menjadi debu. Bahkan padang rumput pun berubah menjadi reruntuhan dan berubah menjadi kawah yang sangat besar. Lebih dari 30 penjaga tawon di tahap inti asal diledakan menjadi debu dan tersebar di kawah. Hanya empat pemimpin penjaga panggung asal surgawi yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, mereka juga terbaring di tanah dengan darah di sekujur tubuh mereka. Tubuh mereka berkedut dan gemetar saat mereka meratap kesakitan. Mereka tidak bisa lagi bergerak. Si Zongjian menatap Ji Tianxing dengan mulut ternganga. Dia tertegun sejenak sebelum dia sadar kembali dan berseru. Terima kasih telah menonton!